Intro Kali ini saya rencana mau ke salah satu peternak Dan ingin ngobrol bagaimana dia berusaha Dan sehingga ini sampai berada sulit Dan kita bisa melihat dan mengambil Dan dia menginspirasi Dan kita bisa melarik manfaat dari cerita pengalaman yang beliau nanti Oke ikuti terus ya Guys, saya sudah sampai di tempat Pak Arief Yuk kita lihat peternakannya sepertinya Oke Pak Arief, ini saya sudah keliling tadi di lokasi peternakan Pak Arief ya Pak Arief, gimana sih kiat-kiatnya Pak Arief ini berusaha Pak Arief sudah berapa tahun sampai mungkin ada pengalaman yang mesti disampaikan ke teman-teman peternak nih Alhamdulillah saya awal dari tahun 2000 Dari berhenti kerjaan saya langsung memulai usaha peternakan ayam Dari seribu sampai dengan 20 ribu ekor Alhamdulillah tanahnya punya sendiri Bukan sewa Itu semua dari ayam Yang penting kita yakin bahwa usaha itu bisa menghasilkan Ya tentunya harus disiplin Dan bisa menyikapi alam Bisa menyikapi alam maksudnya apa Arief? Menyikapi alam Seandainya nih cuaca panas Harus gimana Takdirnya tuh panas matahari tuh Tapi bisa kita bikin keduh Contohnya kita kasih blower Biar adem Terus kalau hujan Kita main tirai Disikapi begitu Maksudnya supaya tidak Ayam tidak kedinginan Atau tidak kepanasan Diperketat Oke Jadi memang Kemudian Kan banyak Seperti apa yang biosecurity yang masukkan Pak Arief? Bioscurity Seandainya jadi tidak Semua orang bisa masuk kandang Penyakit pun bisa melalui badan manusia Mungkin dia habis dari mana Main dari peternakan orang Atau apa Membawa virus ke kandang kita Makanya harus dijaga Masuk kandang harus kasih Disinfektan Tak celup kaki gitu Supaya tidak membawa Bakteri ke dalam kandang Pesan-pesan buat generasi muda Atau jiwa-jiwa peternak-petani Kepada muda-muda gimana Pak Arief? Nah sebetulnya ini agro yang Menjanjikan Dan ini sebetulnya peluang Dengan muda Sedikit Dengan cara Sewa kandang pun bisa Dengan pola kemitraan itu Bisa mendapatkan hasil Tentunya kita harus Apa namanya Disiplin lah Karena kan ayam itu bersiko Bersiko itu karena mahluk hidup Soalnya Ayam itu Sepanjang masa Orang lahir perlu ayam Kematian perlu ayam Nikah pun perlu ayam Gak ada orang Gak ada orang ulan tahun Potong sapi Gak ada kematian 40 hari Potong kambing Gak ada semua Pakai ayam Nah disitulah Menjanjikan Oke Pak Arief Indonesia Hebat petani harus Hebat Kuat Tentunya kita bisa Membaca peluang Dan bisa memanfaatkan Peluang yang ada Dan memanfaatkan Lahat yang ada Terima kasih telah menonton